Hadirin di Mohon Negeri, Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara yang kami hormati, Menteri Desa Pembangunan Dari Al-Tenri. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat. Dan selanjutnya, Bupati Sigi. Mohon izin kami bantu, tiga, dua, satu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Sumatera Barat, para Bupati yang hadir, para peserta rapat koordinasi nasional Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, hadirin, serta undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, sore hari ini atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat hadir pada rangkaian acara yang penting ini. Hadirin sekalian, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kabupaten-kabupaten yang masih tertinggal, baik dari aspek SDM, perekonomian, sarana dan persarana dasar, maupun aksesibilitas dan karakteristik kewilayahan. Pada tahun 2020 telah ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal yang menjadi acuan bagi pemerintah agar fokus dan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah ini selama periode 2020-2024. Saya melihat jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal terus meningkat. Beragam program dan kegiatan diformulasikan guna mendukung 62 kabupaten atas upaya untuk entas sebagai daerah yang tertinggal. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2020-2045 yaitu menjadi bangsa maju dan sejahtera disertai dengan generasi produktif, berkualitas, dan mampu bersaing dengan bangsa maju lainnya. Menuju visi tersebut, isu pemerataan pembangunan kewilayahan, penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan kemiskinan ekstrim, serta percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, itu 3T, menjadi fokus pemerintah saat ini. Pemerintah benar-benar memberikan upaya terbaik untuk menangani kesenjangan antarwilayah baik aspek fisik maupun aspek peningkatan kapasitas SDM. Saya mengapresiasi upaya serius terkait pengentasan ketertinggalan dan kemiskinan yang dilakukan Provinsi Sulawesi Tengah. Khususnya pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga dapat terhentaskan dari ketertinggalan. Saya berharap keseriusan ini dapat diikuti oleh para pemimpin daerah di provinsi lain yang masih memiliki daerah tertinggal. Sejalan dengan keberhasilan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua. Pertama, prioritaskan pengentasan sedikitnya 25 kabupaten tertinggal sesuai dengan target RPJMN 2020-2024. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan mengupayakan semaksimal mungkin. Kedua, para bupati, 62 daerah tertinggal agar aktif mendukung kebijakan terkait lewat beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Yang ketiga, terus perkuat kebijakan afirmasi pemerintah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor yang telah dikoordinasikan oleh Kemenkobi dan PMK, Kementerian PPN Bapenas, Kementerian Dageri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, PDTT. Hadirin yang saya hormati, pencanangan negeri seribu megalit yang diinisiasi oleh provinsi Sulawesi Tengah saya nilai sangat sejalan dengan upaya untuk mempercepat Sulawesi Tengah sebagai provinsi tanpa daerah tertinggal. Pengembangan pariwisata budaya sejarah megalit ini menjadi sebuah refleksi peradaban masa lalu yang luar biasa. Harapannya akan lahir pula aneka aktivitas yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Saya teringat pada piramida di Mesir yang juga itu dibangun sekitar 5.000, 3.000 atau 5.000 sebelum Masehi. Artinya megalit yang ada di Sulawesi Tengah ini tidak kalah oleh piramida yang ada di Mesir. Dan tinggalan Fir'aun itu sekarang menjadi wisata dunia. Karena itu saya harapkan nantinya 1.000 megalit ini akan menjadi wisata dunia yang milik Indonesia. Dengan upaya bersama saya yakin jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah juga akan meningkat. Bahkan mampu melampui target 2 juta kunjungan pada tahun 2023. Terkait hal itu pariwisata berkearifan lokal perlu terus dikembangkan. Pertama akcelerasi pengembangan destinasi wisata ramah muslim lewat pembangunan ekosistem terpadu serta didukung penyiapan SDM pariwisata yang tanggap adaptif dan mumpuni. Kedua manfaatkan media sosial sebagai alat promosi yang efektif serta didukung dengan narasi kuat yang mengedepankan wisata budaya sejarah megalit sebagai bagian dari peradaban dunia. Ketiga ganding semua pemangku kepentingan untuk menyiapkan negeri seribu megalit sebagai destinasi wisata unggulan Sulawesi Tengah sehingga berkontribusi menggerakkan ekonomi daerah. Hadirin sekalian, saya berharap Rekornas PPDT kali ini dapat menyepakati rumusan kebijakan bagi daerah tertinggal termasuk bagi wilayah kepulauan terluar dan perbatasan antar negara sebagai bukti negara hadir. Pastikan agar rumusan kebijakan afirmasi dimaksud benar-benar dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita di wilayah Tiga T setidaknya 25 kabupaten tertinggal bisa terentaskan pada tahun 2024. Selain itu melalui pencanangan Sulawesi Tengah sebagai negeri seribu megalit kiranya menjadi sektor unggulan dan ikon wilayah sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk pulih dan bangkit kembali. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pembukaan Rekornas Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2023 sekaligus pencanangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai negeri seribu megalit saya nyatakan diresmikan. Applaus Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meredai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 5 4 3 2 1 kita berikan applaus yang meriah untuk Sublaunching Sulawesi Tengah sebagai negeri seribu megalit Kepada Wakil Presiden Republik Indonesia kami persilakan kembali ke tempat semula. Terima kasih kerana menonton!